Hai assalamualaikum sahabat-sahabat youtuber semua sabriker sabriker Oh Haji Banjar Hai kali ini saya akan berbagi cara untuk memasang salah satu kit audio elektronik yang bertegangan 12 volt output beban yang bisa dia pakai speaker yang bisa dipakai 100 watt ya maksimum 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 maksimal outputnya 100 watt DC 12 full akan saya praktikan bagaimana cara memasangnya mungkin bagi sahabat-sahabat yang bisa mengaplikasikannya untuk perangkat audio sahabat yang lain yang rusak dan IC atau spare partnya tidak bisa ditemukan sahabat bisa pilih alternatif dengan menggunakan kit audio elektronik ini ya kit audio amplifier 100 watt 12 volt ini bisa digunakan untuk TV yang tak bersuara atau speed recorder atau bikin ampli kecil atau bikin untuk mic arisan ya sahabat-sahabat bisa digunakan ini tinggal disesuaikan dengan keperluannya untuk apa dan yang disesuaikan dengan preamp dan juga speaker nya yang dipakai Oke sahabat-sahabat simak terus videonya bagaimana prosesnya saya memasang kit audio elektronik ini ya sahabat-sahabat ini dia saya beli dengan harga 25.000 ya di pasar martapura Oke simak terus jangan lupa subscribe like dan komennya elektronik kit audio sound system ya Nah untuk berbagai keperluan nah intinya ya ini kekuatannya ini lumayan bisa untuk sampai 100 watt ya sampai 100 watt beban nah speaker nya outputnya 100 watt ini bisa dilihat ya jadi tergantung keperluan sahabat yang jadi maksimalnya output atau speaker yang bisa bisa dia beban nih sesuai dengan juga input listrik 12 polnya berapa ampere itu maksimalnya adalah 100 watt dan ini menggunakan IC tda 2000 tda 2000 berapa ini tda 2000 tadi 2003 juga tidak tahu nih angkanya kayaknya ini kotaknya saya akan coba praktekkan memasang ini untuk ini untuk speaker komputer yang sudah rusak sudah rusak nih ya sahabat-sahabat kemarin sudah diperbaiki rusak lagi IC nya meledak ya Oke kita bongkar bongkarnya gampang aja udah dilepas ini ya modnya ada empat nah kita akan pasang disini sahabat-sahabatnya di sini nah kita fokus dulu kurang fokus oke kurang fokus nah ya nanti kan akan saya pasang disini mudah-mudahan bisa muat ya ini saya lepas nanti bisa lepas Oh kayaknya kalau gini tidak muat dan bisa begini ya nanti oke saya akan bersihkan dulu ini tempatnya yang lama ini kalau bisa ya karena ini beban sebenarnya 100 watt harus pakai pendingin saya akan coba lepas aja dulu tanpa pendingin karena hanya menggunakan speaker yang 10 watt ya hanya 10 watt dan terapunya juga hanya dua ampere jadi biar biar simpel di dalam sini saya akan lepas aja semuanya ini saya lepas pendinginnya penyalur panasnya Oke kita lepas aja biar kita memasangnya agak mudah ya nanti ketika dipasang sebab kalau saya pasang di bawah sini agak kurang simpel ya tapi bisa aja sih saya pasang di sini di bawah ini juga bisa saya pasang oke atau saya pasang di situ aja biar biar amankan dia pakai pendingin tak apa Oke kita pasang lagi dulu siapa tahu bisa dipasang di bawah aja nah ya sabat-sabat kita akan pasang di sini aja biar di bawah kita coba dulu di bawah sini ini di bawah sini kita pasang ini kita tempel disitu ini ya kita tempel gini aja atau begini kah terserah aja atau begini juga bisa nih Oke ya tapi ini pendinginnya kena kalau begini Oke kayaknya tetap aja ini tanpa harus dilepas biar biar enak ya nanti diganti dengan pendingin yang lain kalaunya panasnya berlebihan nah ini tegangannya ada mudah saja sahabat-sahabat yang ingin yang ingin memasang ini sangat gampang sekali karena tinggal kita cari input audionya ini input audio ini speaker sedangkan ini adalah DC 12 volt jadi ini bisa nyala dari tegangan 9 volt sampai 13,8 volt dia bisa berfungsi kelebihan dari itu dia akan meledak kekurangan dari itu dia tidak akan dan bersuara nah jadi gampang sekali untuk memasangnya sahabat-sahabat tinggal kita pasang di sini aja atau dimana ya yang kira-kira tidak mengganggu perangkat lamanya Oke kita langsung pasangnya tinggal di ambil jalur speaker nya ini kamera saya auto fokusnya ini macet nah kita pasang speakernya dulu bisa kita pasang mana speaker jalur mana ini dia speaker disini speaker min speaker plus min nya kita pasang mana min oke ini plus ya kalau kebalik suaranya beda sih ya bunyi-bunyi sih kalau terbalik jadi kalau speaker itu terbalik masangnya bunyi aja dia cuman suaranya nanti ya beda bagi yang telinganya peka terhadap audio nanti kita tahu kalau ini ada pasangan speaker yang terbalik ini ada ada yang kurang pas ya kita pasang aja dulu oke nah speaker sudah ini speaker sudah terpasang nih sahabat-sahabat ya kalau ada solderannya yang konslet ya tidak akan bersuara saya lepas cek lagi nih kan siapa tahu ini tadi kayaknya ada yang kurang pas kebanyakan kabelnya tadi yang saya keluarkan dipotong aja dulu nah ini dia speaker sudah saya pasang kemudian baterai jalur-jalur positifnya saya akan cari kabel dulu kabel apa ya oke kabel apa aja lah ya mana tadi nah ini dia oh ini aja yang kecil-kecil aja tidak apa-apa tidak apa-apa ya sahabat-sahabat tapi sebaiknya yang kuatlah kabel listriknya oke sekini kita tempel disini bisa tidak ya biar groundnya lebih kuat gitu kita bersihkan aja dulu sini sahabat-sahabat ya karena mungkin nanti ada yang shop disini tidak bisa mengganggu oke oke saya akan coba pasang disini aja untuk ini groundnya nanti kita kikis disini kita tempel begitu nah itu maksud saya sahabat-sahabat ya jadi saya tinggal pasang input audionya satu kabel dan DC nya oke tunggu sebentar saya mau cari pengikis dulu oke apapun jadi untuk mengikis agar bisa menyolder yang penting bisa mengambil groundnya ya groundnya mana ini saya cari groundnya dulu ini ground ya nopo min ini ground sini jalurnya oke betul ya jadi ini ground nah groundnya ini yang kita kita solder meskipun solder banyak ya karena kalau tidak banyak dia copot nah pelan-pelan kita gosok untuk menempel kesana ya sahabat-sahabat untuk menempel kesana lagi kita bersihkan oke kita coba solder ini banyak menggunakan timah ini akan banyak memakan timah ya pasti menemukan nah sudah cukup kira-kira kalau sudah cukup ya tambah lagi sambung timahnya ke sini biar borosnya timahnya maha ini sahabat-sahabat ya nah kalau sudah begitu tinggal kita sambung brownnya ke sini nah sini ya ini dia nah gitu oke susah ini ya tidak ada yang pegang-pegang ini melayang-layang saya tidak punya penyepit juga terpikir terpikir bisa melekat tidak ya ada sebagian yang tidak sebagian tidak melekat ya kita ambil disini terlihat dulu jalurnya siapa tahu kena karena bagian audio ya nanti malah bisa bunyi dia oke sudah ya oke cukup lumayan melekat ya udah Nah kalau begitu kita tinggal sambungkan apa namanya positifnya aja lagi kan kita sambungkan positifnya ke ini saya akan ambil kabah ini cukup lumayan panjang biar kabel kecil gitu nggak apa-apa yang penting bisa nyampe lah dari mananya yang apa di mana ini yakunya positif negatif ya ini ke sini sampai kayaknya sampai kepanjangkan sedikit nah kita solder ke 124 DC ini dia di sebelumnya disini sudah nyambung kemudian kita sambungkan ke DC outputnya ya yang ada di trapo ada di elko untuk sumber tenaga 12 volt 12 atau 9 volt ya ini plusnya yang sebelah sana oke plusnya saya tak melihat ini gelap selesnya yang kayaknya ini ya plus tuh jalur plus nah kita pokoknya sahabat kita cari aja jalur-jalur DC 12 voltnya untuk meng-input eh power ini ke tegangan yang maksimal 12 voltnya nah kita coba dulu kita colok listrik betul tidak pasangan ya kita coba dulu kita colok listrik betul tidak pasangan ya nah kayaknya ada bunyinya nah sudah betul nah sudah betul ya sahabat ini berarti kita tinggal masukkan ke input floma input audio ini kita masukkan ke jalur floma oke ini panas tidak lumayan panas ya oke kita cari lagi kabel untuk inputnya input audio tadi input 12 voltnya sudah kita pasang nah ini dia saya akan gunakan kabel kuning ini input inputnya mana אבל input bulunan record input 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 Oh ini dia nih Balik Berhasil masuk tuh kita tinggal impinas kontak ini ke poloma ya ke elfo output dari poloma saya akan cari dulu mana kira-kira posisi poloma ini outputnya Oke kayaknya itu ya ini ya sini nih Iya ini dia nih kita pasang Nah itu dia sudah selesai sahabat-sahabat tinggal kita cek audio saya akan ambil player dulu ya saya akan ambil player dulu atau radio saya cari dulu ya Oke dimana Nah kita coba radio Oh 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 I Oh yeah sudah ya sekarang kita cek ini bisa masuk tidak oke bisa tidak bisa ya ke trapo ya ada trapo disana oke kita coba pasang dulu ini trapo nya ini yang mungkin bisa kena ya oke kita amankan aja kalau kita begitu dengan menggunakan kotaknya ini pasang aja kotaknya ini ya sebab takutnya kena trapo nanti malah ada asik-asik musik ini jalan malah konslet karena trapo nya nggak masuknya tena ya terlalu tinggi mungkin terlalu tinggi kita potong sekedar untuk mengamankan nah karena ada trapo itu ya ya takutnya konslet nah oke masuk tidak masuk oke aman dah ya kita kes menu tadi ini lain ikan tapi jangan sampai Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton